Ruhut Sitompul akhirnya mundur dari calon Ketua Komisi 3 DPR. Ruhut memutuskan mundur setelah ditolak 7 fraksi di Komisi 3. Setelah ditolak 7 fraksi dan rapat penetapan Ketua Komisi 3 dihujani interupsi penolakan, Ruhut Sitompul akhirnya mengundurkan diri menjadi Ketua Komisi 3 DPR. Ruhut datang ditemani istrinya Diana Leovita sekaligus untuk mengklarifikasi permasalahan rumah tangganya yang dijadikan salah satu alasan penolakan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3. Selain menangis, di tengah-tengah rapat drama Ruhut berlanjut saat ia menyatakan bahwa dirinya baru sekali menikah secara resmi dengan Diana Leovita. Dan ia juga mengakui adanya hubungan lain di luar nikah dan membuahkan anak bernama Christian sebelum menikah secara resmi dengan Diana Leovita. Apa yang dikatakan oleh si, tegas saya katakan, tegas saya katakan, izinkan saya mengundurkan diri sebagai Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.